Hai guys, akan ada cross yang terjadi di minggu-minggu ini. Apakah ini cross yang bisa membuat harga Bitcoin turun atau ini adalah pertanda bottom? Kita akan lihat apa pendapat dari Mustach. Dan ada juga sedikit berita dari Michael Saylor yang di Su, karena tidak membayar pajak. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya. Time frame daily-nya itu cukup bagus. Saya bisa lihat bagaimana. Jadi kita lihat dari bentuk candle-nya ini, ada wik yang panjang ke bawah ini dan bisa di-close dengan hijau. Dan kondisi sekarang adalah dia sempat retest daripada garis trendline ini. Dia sudah breakout. Retest nanti akan saya tunjukkan di time frame yang lebih rendah. Dan dia kemungkinan besar menurut saya bullish sama seperti di video-video sebelumnya. Meskipun kemarin kita sempat ke Rp19.600an lagi. Tetapi menurut saya ini masih posisi bullish. Ada smart money divergence. Kalau betul itu istilahnya ketika kita bandingkan Bitcoin dengan Nasdaq. Oke, jadi close daily-nya itu cukup bagus. Kalau untuk time frame 4 jam-nya itu nanti akan kelihatan trendline-nya. Jadi ini adalah trendline-nya. Trendline yang terbentuk. Jadi mungkin ini adalah semacam descending triangle. Atau pola triangle apapun itu. Dia sempat volume ininya, ininya sudah breakout. Tetapi dalam volume yang tidak terlalu besar sebenarnya. Kalau kita lihat untuk 4 jam yang terakhir. Dan di 4 jam yang sekarang ini, itu dia retest di garis trendline ini. Pas sekali di sini dan sekarang dalam posisi ke atas. RSI-nya itu ingin berusaha untuk naik di atas 50 itu merupakan pertanda. Kalau misalnya dia bisa berhasil naik di atas 50, maka itu pertanda bahwa secara jangka pendek dia akan bullish lagi. Kalau misalnya dia gagal, maka dia akan bearish. Kalau misalnya dia berada di bawah 50. Jadi menurut saya masih bullish, targetnya masih sama. Dia akan bisa ke, menurut saya dia bisa menembus netline ini. Dan next target itu adalah di 21.700an, 21.800an. Di situ adalah next target selanjutnya. Menurut saya, Bitcoin bisa mencapai harga tersebut dalam 1-2 minggu ini. Menjelang Ethereum Merge, menjelang event-event yang lainnya juga. Kalau kita lihat dari struktur harga Bitcoin, ini ada higher low, higher low di sini. Jadi ini adalah low-nya, local bottom-nya. Dan ini sangat jelas sekali ada garisnya itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan yang di sini. Di sini juga sama. Jadi ada semacam buying pressure di daerah Rp. 90.000 ke bawah. Dan Rp. 19.500, jadi banyak yang beli. Dan kemarin juga ada analisa on-chain bahwa ada Rp. 4.000 Bitcoin yang dikirimkan dari Coinbase ke wallet pribadi. Jadi di daerah inilah, whale tersebut itu membeli Bitcoin-nya. Dan mereka pun menyimpannya di wallet-nya. Kalau kita lihat di daily daripada Nasdaq, dia bounce daripada Rp. 61.8 ini. Dan kemungkinan besar, dia bisa at least ke Rp. 0.5 di Rp. 12.400. Jadi selama kenaikan dia ke atas ini, Bitcoin juga akan naik. Dan kalau target besarnya, menurut saya dia bisa ke sini. Ke bawah ini Rp. 12.800 dan ke daerah sini. Untuk target bearish dan target bullish-nya juga. Jadi untuk target bearish, menurut saya dia masih bisa ke sini. Sebelum dia harus ke bawah lagi. Atau kalau misalnya dia bullish, maka dia bisa naik ke atas. Itu masih mungkin menurut saya. Karena data inflasi itu sudah menurun. Dan kalau kita lihat juga harga minyak dan harga yang lainnya itu juga turun. Kemungkinan nanti tanggal belasan September itu akan muncul berita inflasi. Di situ bisa mulai lebih jelas bahwa inflasi sudah memuncak di bulan-bulan sebelumnya. Di bulan Juni, kalau tidak salah. Dan itu bisa membuat market kembali bergairah dan bisa naik ke atas. Di XY itu sempat naik lagi. Sekarang local bearish divergen-nya itu sudah tidak ada lagi. Tetapi masih ada bearish divergen yang terbentuk di sini dan di sini. Jadi meskipun kemarin sempat naik ke daerah tertingginya, local top-nya itu yaitu hampir Rp110. Tetapi Bitcoin tidak ke harga yang lebih rendah, malah Nasdaq yang ke harga yang lebih rendah. Kalau kita lihat ini, jadi jelas ya. Jadi ini hadiah ke harga yang lebih rendah di sini. Menunjukkan Bitcoin itu lebih kuat daripada Nasdaq di masa-masa ini. Jadi sangat jelas sekali. Saya masih expect bahwa Bitcoin akan bullish karena di XY-nya ini bearish. Itu untuk 1-2 minggu ini. Dan ini ada pendapat dari Musaj. Ada hal yang cukup menarik dari sini. Di mana weekly moving average 50 itu akan meng-cross weekly moving average 100-nya. Nah, ini sekarang sedang terjadi. Apa yang, apa indikasinya ini? Apakah ini sebuah dead cross yang bisa membuat harga Bitcoin itu turun ke belasan ribu lagi atau semacam indikator bahwa ini bottom? Kalau kita lihat dari chart ini, ini adalah 50 moving average yang warna kuning. Dia sudah meng-cross ke bawah yang 100 moving average yang warna merah ini. Jadi, cross sedang terjadi sekarang. Nanti mungkin minggu depan sudah jelas bahwa ini sudah tersilang. Kita, cara mengetesnya itu adalah, cara backtestnya itu adalah kita melihat apa yang terjadi ketika ini cross di masa lalu. Di masa lalu itu terjadi di 11 Februari 2019. Jadi, jelas ya persilangannya tersebut. Nah, itu terjadi setelah harga Bitcoin bottom di Rp3.100an. Dan habis itu harga Bitcoin itu naik. Naik kalau kita ukur. Itu naik sampai 257%. Itu ada semacam mini bull market di tahun 2019. Itu lumayan bisa ada tiga kali lipat dari bottomnya sampai ke atas. Itulah yang terjadi ketika ini melakukan cross-nya. Dan terakhir kali juga adalah ketika dia berada di sini. Ini terjadi cross, maka dia ada sempat naik dulu. Kemudian dia tertahan di 100 weekly moving average-nya. Habis itu dia melakukan yang namanya double bottom. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa masih ada kemungkinan bisa untuk terjadi seperti ini di mana dia merites lagi daerah 17.500-nya yang merupakan local bottom di daerah ini sekarang. Jadi, sama seperti pendapat dari saya, menurut saya minggu-minggu ini bisa naik kalau kita lihat dari technical analysis-nya. Meskipun di bulan September merupakan bulan yang jelek buat Bitcoin, performa tiap bulan Desember rata-rata itu selalu merah. Itu perlu kita perhatikan juga. Dan ada event Ethereum Merge yang mungkin bisa menjadi sell the news event. Jadi, harga kripto bisa turun dari situ. Tetapi ada katalis yang besar di mana harga inflasi itu kemungkinan menurun lagi. Jadi, kita akan lihat siapa yang lebih kuat dan kita akan lihat pertarungan antara bull dan bear ini. Nah, kalau kata dia, ini merupakan ketiga kalinya terjadi sejak tahun 2015 dan bottom-nya selalu di, selalu in, jadi selalu terjadi sebelumnya. Jadi, bottom-nya sudah terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, yang tahun 2015 tersebut. Jadi, bottom yang dimaksud adalah bottom yang ini, sudah terjadi sebelumnya. Meskipun pada akhirnya nanti dia harus merites lagi bottom yang ada di sini. Jadi, itu kita tetap antisipasi ya. Kita tidak menutup kemungkinan dia akan, dia enggak akan ke Rp17.500 lagi. Masih sangat mungkin menurut saya. Trend line di RSI ini juga disentuh pada waktu yang sama dan selalu merupakan support. Oh, di sini maksudnya. Ya, jadi di sini itu ada RSI. Jadi, saya akan coba aktifkan itu RSI-nya di sini. Oke. Jadi, ketika bottom tersebut terjadi, bottom tersebut terjadi, itu RSI-nya itu menyentuh garis ini, garis merah yang digarisin oleh dia itu. Jadi, itu di daerah ini, daerah ini, ini bottom-nya. Dan juga di sini. Jadi, teman-teman bisa lihat. Kemudian, sekarang itu juga ada di sini. Jadi, di bulan Juni itu adalah bottom-nya. Kalau kita analisa berdasarkan weekly moving average yang Rp150 ini dan RSI-nya juga. Ini kata dari Musa, sangat menarik sekali menurut saya. Jadi, menurut saya tetap beberapa minggu ini dia akan naik dulu. Itu dapat dari saya. Dan ini ada berita sedikit, berita besar mungkin di dunia kripto, tetapi tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap harga Bitcoin, menurut saya. Bitcoin maximalist Michael Saylor, dia di-sue, dia diduga melakukan fraud pada pajaknya. Dia tidak pernah membayar pajaknya selama dia berada di D.C. Daerah Washington, D.C. kemungkinan. Nah, selama lebih dari 10 tahun itu, dia tidak pernah membayar sepeserpun pajak penghasilannya. Jadi, ini adalah urusan dia, tetapi karena dia merupakan influencer yang cukup terkenal Bitcoin maksimalis yang selalu berusaha untuk mengabarkan soal Bitcoin kepada orang-orang dan sekarang dia kena masalah. Jadi, tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap harga Bitcoin. ini diduga juga perusahaan bisnis software, MicroStrategy-nya juga diduga membantu dia untuk untuk evade itu maksudnya menghindar dari pajak penghasilan dia di distrik tersebut. Jadi, sedikit informasi mengenai MicroStrategy dan Michael Saylor. Tapi sekarang, mungkin bagi kita lebih penting yang harga Bitcoin sekarang. Dan menurut saya ini bullish. Sekarang adalah hari Jumat. Di hari Sabtu dan hari Minggu mungkin akan sideways. Dan mungkin Minggu depan itu bisa menjadi Minggu yang bullish buat Bitcoin. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mendukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.